Transaksi UMKM secara umum Jenis-jenis transaksi 1 tambah modal, 2 pengeluaran, 3 pemasukan, 4 hutang dan bayar hutang, 5 pihutang dan bayar pihutang, 6 penyesuaian, 7 tarik modal 1 tambah modal, penambahan modal, Pak David menginvestasikan uang untuk modal usaha senilai 10 juta rupiah 2 pengeluaran, pembelian barang, membeli 20 unit pakaian untuk dijual dengan harga 1 juta 500 ribu rupiah Pembayaran gaji pegawai, contohnya membayar gaji pegawai sebesar 500 ribu rupiah Pembayaran pengeluaran tambahan, antara lain, membayar biaya listrik sebesar 50 ribu rupiah Membayar biaya pemeliharaan dan keamanan sebesar 100 ribu rupiah Membayar biaya air per bulan seharga 50 ribu rupiah 3 pemasukan, penjualan barang, contohnya dijual 10 unit pakaian dengan harga per unit 100 ribu rupiah 4 utang dan bayar utang, utang pembelian barang, contohnya membeli mesin jahit seharga 2 juta rupiah secara kredit 5 pembayaran utang usaha, membayar angsuran cicilan mesin jahit senilai 150 ribu rupiah setiap bulannya 5 piutang dan bayar piutang, piutang barang atau jasa, menjual 5 unit pakaian seharga 500 ribu yang akan dibayar minggu depan 5 pembayaran piutang, diterima pembayaran piutang dari ibu Melisa senilai 1 juta rupiah 6 penyesuaian, penyesuaian nilai bahan baku, dilakukan penyesuaian sisa bahan baku, pembuatan pakaian sebanyak 5 meter kain dengan nilai per meter 10 ribu rupiah 6 penyesuaian penyesuaian aktifa, mesin jahit dialokasikan tersusutkan senilai 50 ribu rupiah 7 tarik modal, pengembalian dana oleh pemilik usaha untuk keperluan membayar uang kuliah anak pada fit menarik modal sebanyak 1 juta rupiah Salah satu aplikasi akuntansi yang dapat digunakan oleh para pelaku UMKM yaitu aplikasi akuntansi UKM Keuangan Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Play Store pada ponsel Android Aplikasi ini menawarkan berbagai macam fitur yang dapat membantu pencetatan akuntansi dan keuangan pada suatu UMKM Setelah mengunduh aplikasi ini, kita dapat melakukan pengaturan awal UMKM Misalnya dengan mengisi nama, alamat, telepon, serta email UMKM Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan penjurnalan pada aplikasi UKM ini Terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan penjurnalan Yaitu menggunakan simbol yang kiri dan simbol yang kanan Simbol yang kiri digunakan untuk para pelaku UMKM yang telah mempelajari akuntansi sebelumnya Namun, jika masih pemula, maka dapat menggunakan simbol yang kanan ini Saya akan menggunakan contoh dan ilustrasi sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya Yang pertama, kita akan mengklik tombol kanan atas tombol tambah ini Lalu, kita akan memilih jenis transaksi Misalnya, jenis transaksi yaitu penambahan modal Maka, kita akan hanya mengisi keterangan dari transaksi ini Misalnya, penambahan modal dari Bapak X Maka, kita akan mengisi jumlah nominalnya Misalnya, menambah modal sebesar 10 juta rupiah Maka, kita akan mengklik simpan Selanjutnya, yaitu transaksi pengeluaran Pada transaksi pengeluaran Maka, kita akan memilih jenis transaksi Yaitu transaksi pengeluaran Misalnya, pengeluaran untuk membeli barang dagangan Maka, kita akan memilih barang dagangan Yaitu persediaan barang dagang Misalnya, barang dagang berupa baju sebanyak 10 lembar Kita isikan nominalnya Misalnya, sebesar 1 juta rupiah Lalu, kita klik simpan Begitu pula dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain Kita klik pengeluaran Lalu, misalnya, untuk pengeluaran untuk biaya air Biaya gaji karyawan, listrik, dan sebagainya Misalnya, untuk biaya listrik bulan September Maka, kita akan memilih biaya listrik Misalnya, untuk bulan September Misalnya, sebesar 150 ribu rupiah Klik simpan Lalu, ketika menjual baju tersebut Maka, kita akan memilih transaksi pemasukan Yaitu, kita akan catatnya sebagai penjualan barang Misalnya, penjualan barang berupa baju 5 buah Dengan harga 900 ribu rupiah Kita klik simpan Nah, begitu pula dengan transaksi-transaksi yang lainnya Misalnya, transaksi utang Maka, kita akan memilih transaksi utang Misalnya, utang kepada Andi Sebesar 200 ribu rupiah Kita klik simpan Lalu, juga, misalnya, ketika pemilik perusahaan Atau pemilik UMKM ingin melakukan penarikan modal Maka, kita akan memilih tarik modal Misalnya, Bapak X Menarik modal Sebesar 200 ribu Nah, begitulah contoh-contoh penjurnalan Pada aplikasi akuntansi UMKM ini Untuk laporan keuangannya Dapat kita akses melalui menu laporan di sini Nah, di sini Ada beberapa laporan Yang pertama, di sini ada laporan rekaptulasi jurnal Nah, di laporan rekaptulasi jurnal ini Pada dasarnya berisi rekap dari Rekap atau jurnal transaksi Atas pencatatan yang telah kita lakukan sebelumnya Yang ditampilkan berdasarkan periode waktu tertentu Nah, selanjutnya, di sini juga ada buku besar Nah, di laporan buku besar ini akan menampilkan saldo dari akun-akun yang kita miliki Dan juga menampilkan transaksi yang mempengaruhi saldo akun tersebut selama periode waktu tertentu Sebagai contoh, di sini saya pilih untuk akun kas Nah, untuk akun kas di sini Di sini diperlihatkan beberapa transaksi yang mempengaruhi saldo akun kas Dan juga di sini di bagian terakhir, di bagian total Menampilkan saldo akun kas pada periode waktu tertentu Nah, selanjutnya di sini ada neraca saldo Nah, di neraca saldo ini akan menampilkan seluruh saldo dari akun-akun yang kita miliki Seperti akun aset, akun hutang, akun modal, pendapatan, dan biaya Nah, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi Nah, di laporan laba rugi ini ada Diperlihatkan berapa jumlah laba atau rugi bersih pada periode waktu tertentu Nah, ini berguna untuk Nah, salah satu manfaat dari laporan laba rugi ini Untuk menggunakan, untuk mengukur kinerja dari perusahaan Dengan cara dapat kita lakukan dengan salah satunya Yaitu dengan cara melakukan perbandingan antara laporan laba rugi saat ini dan tahun sebelumnya Salah satunya itu dengan cara Analisis-menganalisis peningkatan penjualan dan juga peningkatan biaya operasional Nah, untuk menganalisis efektivitas dari tambahan biaya operasional Yang telah kita keluarkan Apakah mampu untuk meningkatkan penjualan atau tidak Nah, seperti itu Nah, selanjutnya di sini juga ada laporan neraca Nah, di neraca ini hampir sama dengan neraca saldo Hanya saja di sini untuk Untuk saldo untuk akun pendapatan dan biaya itu sudah tidak ada Karena di sini yang ditampilkan di sini Berdasarkan akumulasi dari pendapatan dan biaya di sini Dimasukkan ke dalam akun modal Dalam bentuk laba atau rugi Nah, selanjutnya di sini juga ada periode Nah, periode ini akan memberikan laporan keuangan Atau laporan keuangan pada periode waktu tertentu Seperti ini Nah, seperti ini recap seluruh laporan keuangan Nah, selain itu juga di sini ada laporan untuk Utang perusahaan Utang perusahaan Nah, selain itu juga di sini ada Export Excel dan SPT PPHOP Nah, untuk Export Excel sendiri ini Untuk menampilkan seluruh laporan keuangan pada periode waktu tertentu Sesuai keinginan kita Kedalam bentuk file Excel Ini akan langsung disimpan Kedalam penyimpanan HP kita masing-masing Nah, selanjutnya di sini ada SPT PPHOP Ini adalah berupa template untuk Menyusun atau membuat SPT PPHOP Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!